Intro Kita mau menjawab soal 1B Mencari Momen Gaya Torsi Kalau posenya di A Pertama-tama saya sedang Membuat tabel Torsi itu F dikali R Atau Torsi itu F dikali R Sin sudut Dengan catatan sudutnya Terhadap tangannya Terhadap R nya F itu apa F? F itu Gaya R itu apa? R nya itu jaraknya Lengannya Kita buat tabel dulu ya Di sini F, di sini R Di sini sudut, di sini Torsi Oke Kita data dulu Supaya tidak ada ketinggalan Ini ada F1 di sini F2 Lalu Mana F3 F3 di sini F3 F4 di sebelah sini F5 di sebelah sini Oke Ini Sekarang kita lihat F1 Poros di A Oh Lihat F1 ya Ini kan Gaya nya Melalui titik ya Kalau Torsi kan seperti jarum Jangka gitu ya Ini Logikanya jangka Porosnya Itu jarumnya Lalu Pinsilnya di Gaya nya Nah ini di sini Dia mah ditarik ke sana Gak muter Ini kalau gak muter Langsung Torsi nya Hmm noh Sekarang F2 ya F2 ya Oh Kita langsung aja Gencep ya F5 juga di situ Ini Anggep jarumnya Nah Duh kok yang didorong jarumnya Yang gak muter Ini F5 juga Torsi nya 0 Bagaimana? Oke Sekarang F2 F2 ya F2 ini ya F2 itu Nah Gini sekarang F2 itu Boleh gisah-gisah Nah Tuh gitu Nah Sepanjang Sepanjang Ikutin Arah Panahnya Nah Jadi si F2 itu Bisa saya pindahin di M Tuh Saya pindahin aja F2 di sini Ya F2 di sini Boleh Lalu gitu Jadi R nya itu Panjang AM Nah Tuan siku-siku ya Sudutnya berarti 90 Atau Gak usah pakai ini Sin 90 sama aja Ya Jadi sebenernya Torsi nya F2 Dikali AM Nah Sekarang begini Searah jarum jam Atau lawan jarum jam Caranya gini Anggep Jarumnya di sini Ini Pencil Lalu Ini jangka ya Ada yang dorong sini Tum Nah kira-kira muternya kemana Tum Uh Nah kira-kira ke sana ya Oh Kalau gitu Muternya ke sebelah sana Sekarang jarum jam Nah untuk Buku matiin keanginan Ini perjanjiannya Sekarang jarum jam itu Negatif Ini negatif Oke Selesai Sekarang F3 Mana F3 F3 sebelah sini ya Nah F3 itu Ini kan prosesnya di sini F3 itu pindahin Nah pindahin ke sebelah sini Nah gitu ya Kenapa pindah? Karena boleh geser-geser Oke Siku-siku ya di sini ya Oke Kalau gitu F3 itu R-nya itu AP Sudutnya 90 Sekarang Tosinya Hmm Tosinya Jadi sebenarnya F3 dikali AP Begitu ya 90 gak usah Sekarang Plus atau Min Nah di poros itu jarum jangka Ini pincilnya Ada yang dorong ke situ Tum Muternya kemana? Tum Kesana Gitu ya Gitu ya Gitu ya Nah itu tuh Belawanan jarum jang Kalau belawanan jarum jang Positif Gitu positif Oke F4 Sekarang F4 F4 itu mana? F4 itu ya sebelah sini Oke Nah Kalau kesini Nah geser aja deh Gitu ya F4 itu Saya geser nih Jadi kesebelah sini F4 tuh Berikutnya Tancap jarum di sini Ini Ini pinsilnya Didorong Tum Oh Puternya ke sebelah sana nih Belawanan jarum jang ya Positif Kalau gitu F4 itu Tangannya AO Sudutnya 90 jat Kalau kita positif F4 dikali AO Ini positif ya Positif Nah Jadi Sigma torsinya Ini gak usah ya F5 0 Sigma torsinya yang Sebelah sini Ya jadi Saya tulis ya Sigma torsinya Kalau gitu Negative F2 Dikali AM Ditambah F3 Dikali AP Ditambah F4 Dikali RO Selesai Sebenarnya Masih bisa detail Ya Misalnya Di dalam nih Ini kalau gayanya sih gak ada semua angkanya Nih Misalnya AO itu AO itu 4 meter Gitu ya Tuh Kalau mau isi AO 4 meter Lalu kalau nyari AM gimana Nyari AM itu sebenarnya bisa Nyari AM itu begini caranya Nah ini kan ada gini nih Di sini 3 Di sini 3 Tuh Segitiga kesini ya Nah ini kesini nih AM nya Ini kesini 4 Ini kesini 4 Pakai kesebangunan Kesebangunan kelas 9 Ya ini 3 per 6 Jadi intai intinya separohnya Jadi dia juga separohnya Itu 2 Lalu Bisa pakai pitagoras Nah dari sini kesini nih Bisa pakai pitagoras Sekapan 3 kuadrat Tambah 2 kuadrat Ini kalau dihitung Angka 13 Lalu Ini si AM itu ya Gini Hitungnya nih Ini anggap lihat segitiga sini Luas Sambil yang luas Setengah Luas segitiga ya Yang biru nih Alas kali tinggi Alas kali tinggi Setengah Alas kali tinggi juga Alas kali tinggi Alasnya coret Alasnya coret Sorry setengahnya coret Alasnya Alasnya Yang ini nih 2 kali 3 Ini alasnya yang sini AK13 Yang tinggi Jadi T nya dapet Lalu dia pakai AK13 T nya itu yang AM Tuh AM nya bisa dihitung Ya Mencet coretel Lalu mana lagi yang Butuh Oh AP ya AP AP bisa dihitung Begini AP Nah Disini A Disini P nya Ya disini O Disini 3 nih Disini 4 Nah dengan cara sama Yang disini 5 Ya disini 5 ya Lalu Pakai luas-luas lagi Luas segitiga ya Luas dengan luas Setengah Kali 3 Kali 4 Setengah kali alas Kali tinggi Gitu ya Setengah kali alas 5 kali tinggi Tingginya AP Setengahnya coretin Kalau gitu AP nya Dapet 3 kali 4 itu 12 Dibagi 5 Meter Oke Nah Ini Kalau mau disini Disini Jadi Ya Mau dilekati AM yang kita isi Mana AM AM ini Berarti negatif Lampar AK 13 Oh ya ini 13 ya 23 ya 13 F2 Ditambah F3 nya Tadi AP AP nya 12 Per 5 F3 A O nya berapa 4 F4 Oke Selesai PEMBIC 2 2 2 3 4 5 22 6 6 10 Terima kasih.